Kids, berikut ini soal dan jawaban materi kelas 4-6 sekolah dasar tentang adaptasi tumbuhan Program Belajar Dari Rumah, TVRI, Kamis 19 November 2020 Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya Yuk kita simak soal dan jawabannya Pertanyaan nomor 1 Bagaimana ciri-ciri unik tumbuhan yang ada di daerah tempat tinggalmu? Yuk kita lihat jawabannya Jawabannya, tumbuhan lidah buaya Mempunyai daun yang tebal tanpa tulang, mengandung banyak air dan getah atau lendir yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat Batang lidah buaya sangat pendek, bahkan hampir tidak terlihat karena sebagian masuk ke dalam tanah dan sisanya tertutupi daun Tanaman ini memiliki akas rambut yang kecil dan pendek, sehingga mudah untuk dicabut atau robo Lidah buaya memiliki bunga yang kecil, panjang seperti pipa yang banyak, berwarna kuning atau kemerahan Bunga lidah buaya yang bisa mencapai 1 meter ini akan muncul pada bagian tengah tumbuhan Dan yang terakhir bisa bertahan hidup dalam berbagai iklim atau suhu, baik hujan atau panas Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Pertanyaan nomor 2 Apa saja bagian tumbuhan yang sesuai dengan iklim dan karakteristik geografis tempat tinggalnya? Yuk kita lihat jawabannya Jawabannya, pertama gerakan fototropisme Gerakan tanaman yang dipengaruhi oleh cahaya, seperti tanaman yang ditaruh dekat jendela, maka cabang dan batang tanaman akan mengarah ke sumber cahaya Dua, gerakan geotropisme, gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi, seperti tanaman yang akarnya tumbuh ke dalam tanah Tiga, gerakan hidrotropisme, gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi sumber air, seperti tanaman yang akarnya mengarah ke sumber air, baik air sungai atau air danau Dan keempat, gerakan termonat, gerakan yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi suhu, seperti bunga tulip yang akan mekar ketika suhu di sekitarnya naik dan akan menutup saat suhu sekitarnya turun Pertanyaan nomor 3 Apa yang telah kamu lakukan untuk menjaga keunikan hewan dan tumbuhan unik di daerah tempat tinggalmu? Yuk kita lihat jawabannya Jawabannya, pertama, memperbanyak pengetahuan umum tentang hewan dan tumbuhan Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar Yang ketiga, mengunjungi taman nasional untuk tahu lebih banyak tentang hewan dan tumbuhan di bumi ini Keempat, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan Kelima, ikut dalam kegiatan pecinta lingkungan Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman